Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Dapur Nomi Arsene kali ini bikin cemilan lagi ini bolu kukus nutrisari terus ini tuh tanpa mixer cuma pake whisk aja diaduk-aduk terus dikukus terus ini tuh rasanya enak banget ya tapi sebelum ke cara pembuatannya jangan lupa like dulu, komen, share dan subscribe ya sekarang kita lihat cara pembuatannya bolu kukus nutrisari ini yang super gampang banget enak banget, yuk yang pertama kita masukin telurnya aku pake 2 butir telur 70 gram gula pasir ini diaduk aja sampai dia itu gulanya larut sampai bener-bener larut kayak gini terus kita masukin tepung terigu 70 gram juga diayak ya selanjutnya kita masukin nutrisari ini rasanya yang jeruk diayak juga selanjutnya kita masukin 1 sendok teh baking powder dan diayak juga terus diaduk terus diaduk kalau udah mulai lata jangan terlalu sering diaduk karena nantinya bakal bantat tuh seperti ini kita masukin 30 ml susu cair dan 50 ml minyak goreng diaduk lagi terus jangan lupa loyangnya di oles sama mentega atau sama minyak goreng biar gak lengket kita tuang adonannya jangan lupa panasin dulu kukusannya ya kita kukus kurang lebih 20-25 menit nah ini dia udah jadi gampang banget bikinnya cepet banget terus rasanya juga enak ini bisa ganti dengan rasa yang lainnya nutrisarinya bebas tapi pakai rasa jeruk ini enak banget loh nah untuk penggunaan loyang bisa pakai cetakan agar-agar atau pakai loyang apapun bebas tapi jangan lupa dioles mentega atau dikasih dioles-oles minyak goreng gitu supaya gak lengket tuh lembut banget oke makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa like komen share dan subscribe terus juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video baru dari Dapur Mami Arsen terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati